Maulaya salli wasallim, maulaya salli Maulaya salli wasallim, maulaya salli Imam Syafi'i, tau gak Imam Syafi'i? Udah pernah dengar gak Imam Syafi'i namanya? Hah? Hadirin? Pernah dengar gak? Dengar gak? Itu kita punya imam Kita semua ni di Indonesia Syari atas, pakai pendapat dia Pendapat Imam Syafi'i Nah ini ada kajaiban Imam Syafi'i Kajaiban yang top Kajaiban yang luar biasa Saya kadang-kadang berni Malum-malum baca Ini begini Imam Syafi'i hidup Pada tahun 150 dia lahir Dia meninggal bangun 200 200 Kalau enggak 200 5 215 Itu 215 Salah satu Di jaman itu Di kota Mesir Dia kan meninggal di Mesir Di jaman itu di kota Mesir Ada 1 juta ulama yang lebih alim dari Syafi'i Lebih alim dari Imam Syafi'i Keramat walik lagi semuanya Keramat walik lagi semuanya Ajir Waktu dia mau meninggal Dia panggil anak Dia panggil murid-muridnya Nah ini Lihat Imam Syafi'i Contoh ni Imam Syafi'i ni Lihat Dia nggak cari Jabat Lihat Nih Hei anak-anakku Murid-muridku Aku mungkin tidak lama lagi Nah ini aku bikin wasiat Tolong wasiat ini Dibaca 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 Satu muridnya Muridnya Si murid baca Saya berwasiat Kata Imam Syafi'i Jika aku meninggal Maka sempurnakanlah dalam memandikannya Sempurnakanlah dalam mengkafankannya Setelah dikafankan Jangan ada yang menyembayangkan aku Tolong Bawa jasadku Dengan kafan itu Ke rumahnya Sayyidati Nisa Nafisa binti Sayyid Hassanul Arwar Bin Zaid bin Hassan Bin Ali bin Abi Talib Sampaikan salamku Dan mohon maaf Tolong disembayangkan Nafisa binti Sayyid Hassanul Arwar Dibaca Dibaca Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Sayyidah Ya Lepih Ini Abahku sudah datang Dinazahnya aku bawa Ini ada wasiat Kami akan bacakan ini wasiat Sayyidat Dengan Baik Silahkan baca Kalau sudah dimandikan Sudah dikafankan Jangan ada yang menyembayangkan Bawa jenazahku Bawa jenazahku Jasadku ke dalam rumahnya Sayyidati Nafisa Binti Sayyid Hassanul Arwar Bin Hazar Bin Zaid Bin Hazar Bin Ali bin Abi Talib Bawa ke situ Dan sembayangkan Kata Sayyidati Nafisa Binti Sayyid Hassanul Arwar Taruh disitu Kalian keluar Semayangkan oleh Sayyidati Nafisa Jujurnya Nafisa Semayangin Dia gak mau Belajar doang disitu Orang Syafi Bahwa mencintai keluarga Nabi Wajib Buktinya Syafi Minta disemayakin oleh Nafisa Dia gak mau orang lain dulu Harus Nafisa dulu Semayangin Yang lain belakangan Silahkan Silahkan Baca kitab-kitabnya Banyak Bawa Bawa ke masjid Semayangkan oleh orang-orang Nafisa Tapi yang pertama Harus Nafisa Karena ini cucu Nafisa Dan kan sama Rasulullah Cucunya Nafisa Bintanya Belajar Kenapa Syafi Gak musuh ulama-ulama Kenapa dia surusi Nafisa Yang perempuan Siapa Sayyidati Nafisa Orang yang Mengkhatam Den Quran 6.660 kali Di dalam Kuburnya Dia gali Di rumahnya Dia gali Udah jadi kuburan Tiap siang Dia turun Dia baca Tuhan Bentar lagi Baca lagi Baca lagi Semayang 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 Dalam kubur Baca lagi Sampai asas Baca lagi Sampai Wuruh Berlumat Berlumat 6.660 kali Mengatakan Quran Di dalam kubur Ini wali Yang lu gak pernah Dengar namanya Yang kita tahu Saya sama Saya berbaca lagi Wah ini Dasar benar Wali Ini perempuan Dia turun Nangnya Sayyidina Hassad Din Alib Dia Dia Kawin Sama Ishad Di Ja'far Salih Saudaranya Ali Uraidi Saudaranya Sayyidina Ali Uraidi Sayyidina Ja'far Salih Punya Anak Namanya Kawin Nama dia 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 pulang Kemakan Dia lagi Tawaf Selesai Tawaf Dia dengar Suara Ya Nafisa Lembek Ayo Kembali Kau Ke Mesir Tinggal Di Mesir Tanah Di Mesir Sayyidina Nafisa Tanya Siapa Suara Siapa Gagerangan Ini Kata Nabi Anak Jid Muhammad Sallallahu Sallallahu Kata Dia Ya Rasulullah Perlihatkan Wajahmu Tidak 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 Nabi Kasih Tidak Sallallahu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton